Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ki Haji Ahmad Mahrus Iskandar Dan langsung dilanjutkan mawaidoh dan ijajah amah dari beliau langsung Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati serta kami cintai Guru besar kita Dan juga yang telah hadir di tengah-tengah kita Dan juga yang hadir Al-Ahl Karim, Al-Sheikh, Bashar, Al-Kilani Mata'an Allah bitulih hayatihim Serta para Asatid, Gus Ardas dan juga para guru-guru kami disini Serta para santriwan dan santriwati yang kami cintai Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih Kepada pondok pesantren Asid di Qiyah Terutama kepada Syekhina, Al-Ustaz, Al-Qiyah, Al-Haj, Ahmad Mahrus Iskandar Yang telah berkenan untuk membuka pintu Dan menghadirkan guru kami yang hadir dari negeri Libanon Atau negeri Syam Karena Libanon termasuk di dalam negeri Syam Hadir dan bisa memberikan ilmu Serta kebanggaan untuk kita semua Memberikan ilmunya kepada kita semua pada hari ini Alhamdulillah Pertama, Syekh Malik Khalid Judaidah Beliau lahir di Libanon Serta beliau belajar di Adhar, Lubnan Yaitu salah satu sekolah Atau madrasah Yang mempunyai kredibilitas yang tinggi di Libanon Yaitu di bawah naungan langsung Majlis Ulama' Libanon Kalau kita bilang majlis fatwanya Libanon Setelah itu beliau meneruskan Belajarnya di Kuliah Syariah Di Libanon juga Setelah itu beliau Melanglang buana dalam mencari ilmu Dari mulai beliau pergi ke India, Pakistan, Mekah Serta beliau pergi ke negeri Maroko Juga negeri Syam atau Syria Dan menjumpai beberapa ulama-ulama Di negeri Syam tersebut Dan di negeri-negeri lainnya Yang salah satunya adalah Syekh Abdul Rahman Syaguri Beliau seorang besar Serang ulama besar Seorang Orang alim besar Dan juga bertemu Dengan Syekh Adnan Qasim Di negeri Syria Dan juga Guru beliau Di antaranya Adalah Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Dan juga beliau Bertemu dan berguru kepada Syekh Abdul Hay Al-Katani Dari Maroko Dan juga kepada Banyak masyekh di negeri India Yang terkenal Sebagai muhaddis Muhaddis Juga di Maroko Syekh Ahmad Al-Gimari Abdullah Siddiq Al-Gimari Beliau Sebagai contoh Buat kita Semua para santri Dan santriwan Bagaimana beliau Membuang waktunya Atau beliau Memanfaatkan ilmunya Untuk belajar Dari negeri ke negeri Meninggalkan Orang tua Meninggalkan keluarga Meninggalkan para sahabat Dan meninggalkan negerinya Hanya untuk Mencari ilmu Agama Itu sebagai contoh besar Untuk kita Dan beliau Sekarang Setelah Melanglang Buana Mencari ilmu Beliau Menjabat Di negeri Libanon Sebagai Anggota Majlis Ulama Atau kita bilang Majlis Tinggi Fatwa Libanon Mahkamah Agung Di Libanon Kita bisa bilang Atau kita bisa Aadok Majlis Fatwa Al-U'la Al-U'la Fifi Libnan Dan juga Beliau Menjabat Sebagai Ra'is Hayatil Ulama Filubnan Beliau Menjadi Ketua Kelompok Atau Perkumpulan Ulama Di negeri Libanon Serta Beliau Menjabat Saat ini Sebagai Ra'is Da'iratil Awqaf Filubnan Menjadi Ketua Bidang Perwakafan Di negeri Libanon Mungkin Dari Apa yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Menjadi Girah Kita Bersama Dalam Menimba Ilmu Dalam Mendengarkan InsyaAllah Ceramah-ceramah Ataupun Untayan Kalimat Permata Beliau Dan Beliau Memiliki Sanat Keilmuan Yang Sangat Tinggi Dan Beliau Menjumpai Para Ulama-ulama Besar Di Zamannya Tersebut Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Jazakum Allah Akhir Ahsan Jazak Wal Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Atas Penjelasan Manakib Al-Kubro Daripada Beliau Kemudian Sambutan Sekaligus Ucapan Selamat Datang Dari Murabi Ruhina K.H. Ahmad Mahrus Iskandar BSC Kepada Beliau Kami Persilahkan Salalah Mohamad Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Nabi Muhammad Bin Abdillah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Ala Alihi Was Sohbihi Waman Tabi'ahu Ila Yawm Al-Qiyama Amma Ba'adu Faba'adu Tahiyyah Al-Mukaramu Rabbi Rahina Al-Maghfur Al-Duktur Al-Kai Al-Hajnur Muhammad Iskandar SQ Allahumma Firlahu Warham Hu Wa Afihi Wa Afwan Hu Wa Al-Mukaramu akhwanihi wazumalaihi matallahu wabarakallahu fi hayatihim wa ulumihim wajjala ulumahum biberkatina fi dunya fi dini wa dunya wal akhirah insyaallah kathalika sahibul kiram minal waqifin Haji Ali walasatit walustazat minarruasa wal sahibul khasah atulap wa talibat walhadirina walhadiran minadiyufin al-kiram minal mutakhirijin wal mutakhirijat filmahadil islami sidiqiyah fa insyaallah nahnu wa iyakum fi siha walafiah wa fi barakatillah wabitawfiqillah wa biridallah insyaallah ila yawmil akhir amin amin ya rabbal alamin kaifahalukum laylatul sa'idah alhamdulillah thumma alhamdulillah falal-al-an nahna tasharafna wa taqaramna bihuduri shaykhil kiram shaykh mahali khalid judeidah aladhi jaha kana fi bimunasabati haflati wahidul qarnil nahzatil ulama bijam'iyyati nahzatil ulama falhamdulillah biidhnillah wa biidhnillah wa biqadarillah shaykh hadiru ila hadhal mahadil mubarak insyaallah wa hadha biwasilati akhinal kiram sautarjim bilogatil indonesia tasihilan lakum beliau datang karena perantara ada ananda kita saya alumni aswib iqiyah saya lupa tahun berapa 2018-2017-2018 apa beliau habib Umar al-latos sama ananda faiz yang beliau mendapatkan beasiswa ke libanon bahkan ananda faiz pernah menjadi salah satu petinggi di pci n u libanon dan juga Habib Umar al-latos pernah menjadi sekretaris umum di pci n pci seluruh ppi persatuan pelajar Indonesia di seluruh dunia ini alhamdulillah Hai ini bukti bahwa sejauh orang apapun santri aswib iqiyah belajar dimanapun mereka belajar selama masih ada alaqoh alaqoh ilmiyah hubungan keilmuan dengan masyaih mereka akan kembali lagi ke pesantren yang dicintai yaitu pondok pesantren aswib iqiyah Hai huma ya huma rohala ila biladil baid biladu syam lakina indahuma alaqoh ilmiyah ma'asyikhimah fahuwa yirji'a fahuma yirji'ani ila hadil mahad mahadul islami siddhi alhamdulillahi rabbil alaq dan kita juga tahu bagaimana kita tadi mendengarkan bagaimana perjalanan safar al-ilmi ini dari Syekhina Syekh Muhabbuddin Abu Anas Malik Khalid sidaidah yang beliau mencari ilmu tanpa hentinya beliau benar-benar mengamalkan inilah bagaimana Allah menunjukkan al-ulama warasatul ambiya yang hidupnya dikhidmahkan untuk mencari ilmu kita tadi telah mendengarkan bagaimana proses mencari ilmu beliau beliau mendapatkan kesuksesan seperti ini bukan dengan lengah bukan dengan bukan dengan santai bukan dengan hura-hura bukan hanya hubungan untuk hubungan dunia tapi yang beliau amalkan adalah khidmah lia ulumid dinia leisa li duniawiyah tapi mencari ilmu untuk agama Allah untuk cinta semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Syekh Muhabbuddin beliau bagaimana yang cinta dengan agama Islam ini adalah pelajaran untuk kita beliau tidak pernah lepas untuk duduk jalsah ma'ala ulama dimanapun beliau berada bahkan jauh dari Libanon sekalipun beliau datang ke pesantren aswidiqiyah sebelumnya beliau datang ke ke majlis Kuitang ke majlis Habib Umar Habibut ala tos karena apa karena beliau ingin dimanapun beliau berada tidak pernah jauh-jauh dari ulumu dinia dari ulumu syariatil Islamiyah yaitu agama-agama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita tahu man jalasal ahlul ilmi au man jalasal ulama faka anna ma jalasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunia wa man jalasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunia ajlastuhu ma'ai yawmal qiyamah au tamakol barang siapa yang ingin selalu duduk yang ingin selalu hadir bersama para ulama maka seakan-akan dia telah duduk bersamaku yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan siapa yang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maka dia ajlastuhu aku akan membuatnya duduk bersamaku dimana nanti di yawmul qiyamah di tempat syurganya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal kita tahu ada sebuah makul mengatakan man jalasa ahlil ilmi ghanim wa man jalasa ahlal aqli fahim orang yang senang duduk bersama ahlul ilmi maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang suka duduk bersama orang yang berakal yang suka mencari ilmu secara ilmu logika maka dia akan mudah memahaminya dan juga jalsatu ma'a ahlil ilmi afdalu min sholati alfi raka'atin nafri orang yang senang duduk bersama ahlul ilmi dia lebih baik mendapatkan pahalanya dari dia sholat seribu roka'at wa'ayadi alfi marid dan menjenguk seribu orang yang sakit wa'izzati alfi mayid dan takziyah dari seribu mayid maka para sandri yang terpenting adalah mahabbah yang penting adalah cinta cinta ketika hadir bersama ulama nanti kita dengarkan bagaimana belum menyampaikan ilmu bagaimana belum menyampaikan maw'idhu hasanah bagaimana insyaallah huwa shaykhuna fayilqi ijazat aamah lana fa insyaallah kathalika huwa sa'ilqai dua'a lima hadina wadil labif wadil labif wadil labif wadil islami siddiqiyah amin amin ya rabbal alam fashaykhunaan atasaf hadil mahad usisa semua hif minfisana eh eh tisa atau ashar wa hamsawa thamanun wa usisa abuna ma'a baadil waqifin walhamdulillah pi hadisan asfi hadisana lahamdulillah mahaduna eh bis min biqadarila wa biidnillah Minyadina Minyadi habina nur Muhammad Iskandar Eskiw Alhamdulillah Al-An As-Siddiqiyah Indahatna Ta'ashar Furufara'an Fijamil Afinahiyat Al-Indonesia Alhamdulillah Barakah doa minkum ya Sayyid Wa kathalika natalibu ijazah Amah minkum ya Sayyid Wa doa kathalika ijazah khasah Likawar wiridil khasah Likulabatina Liannal hadal mahat Fi asima fa indana kathalika Masyaqah wa kathalika Indana masalah Kabira Kama arafna fil asima Masaila kabira Fi hadal asima Fa natalibu ijazah Al-barakat doa Wa kathalika yumkin Iqtau wa ita'u baadil mawa'idh Likulabatina wa liasatadina Liannal indahu juhdun kabir Indahum Ismu mas'ula kabira Fi hadal asima Khasatan fi mahadil islami Sikia Fi mahadil islami Sidiqia Hada Wa natalibu khasaf kathalik Li ummina Al-ummana Ibunya Ihajah Nurjazilah Ya Sayyid Min Li ajli Ad-du'aulaha Fi siha Wal-afiyah Wa amuran Tawilan Mubarak Nafi'ah InsyaAllah Fahada Kafini Mini Fah Natalibu Ilallah Ihajahal hadil jalsatil 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 mubarakah InsyaAllah Nasmi'a Wa Nuhib Wa nata'alam Min Sayyidina Syekh Muhyibbuddin Abu Malik Abu Anas Malik Khalid Judaidah Fahada Kafi minni Ini cukup dari kita Ini banyak yang tidak hadir secara jalsat Tapi hadir secara internet Beliau banyak yang hadir secara daring Hadir secara online Ingin mendengarkan Ingin langsung mendengar ijazah Dari beliau Dan kita harapkan beliau juga memberikan wirid khos Untuk para santri Yang kalian nanti akan menjadi pejuang-pejuang ilmu Pejuang-pejuang agama Islam Di masa yang akan datang Yang akan menjadi membanggakan Bangsa Indonesia Kalau kata Abah Yainur Selalu mengatakan Sepuluh tahun yang akan datang Santri-santri Asyidikiah Yang akan memberikan manfaat barakah Membanggakan bangsa Indonesia Membanggakan agama Islam Dan membanggakan orang tuanya Hingga nanti Yaumil Qiyamah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Fahada kafi minni Walwallahul mafid Ilakwa muqtariq Walafu minkum Ilalikwa'i ma'assalamah Ilalikwa'i ma'assalamah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fal-mubasharah Lishaykhina Wal-mutarjim Jaila Fal-litafaddal Mashkura Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Kalau nanti tidak faham Perhatikan Nazratul alim Kalau melihat orang alim Malaikat turun Memberikan rahmat Untuk kita semua Ya Bentukkan rasa cinta Kepada orang alim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillahi Fitati Shaka odakirin Zakirin Bismillahirrahmanirrahim Salamat Al-Santari Sayyidina Muhammad Alhamdulillah في هذه الأمسية العاطرة وفي هذه الدار العامرة أحييكم بالتحية الطيبة المباركة فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية إلى تلك الروح الطاهرة وإلى تلك النفس الزكية التي أسست هذا المعهد المبارك وهذه الصروح العلمية فكان نوراً من أنوار الرسالة وعبق الإسلام فرحمات الله علي ورضوان الله علي على هذا الوالد الكريم المبارك الذي أسس هذه المسيرة لتبقى شعلة النور موجوداً بحمد الله في أمتنا وفي ساحاتنا ولا شك أن الملائكة كلما سمعت ذاكراً في هذا المعهد وفي المعاهد الفروع وكلما سمعت قارئاً للقرآن العظيم وكلما وجدت ذاكراً لله سبحانه أو مصلياً على رسوله صلى الله عليه وسلم أو قارئاً للعلم أو جالساً في مجلس من المجالس التي يحبها الله إلا والملائكة تكتب في صحيفة والدكم أجوراً عظيمة لا يعلمها أجوراً عظيمة لا يعلمها إلا الله فأسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن ينزل عليه شآبيب الرحمة وأن يجعله مع سلسلة النور من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا karena berkah beliau-beliau para waqifin dan juga beliau K.H. Nur Iskandar yang mendirikan pondok ini akhirnya di tempat ini muncul cahaya yaitu cahaya kerasulan cahaya yang membawa syariat Rasulullah sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada seluruh makhluk semoga Allah merahmati orang-orang yang telah disebutkan yaitu para waqifin dan juga kiai yang mendirikan pondok ini dan semoga Allah juga meridui mereka insya Allah pondok pesantren ini akan selalu menerangi jalan kita menerangi umat kita menerangi halaman-halaman rumah kita dan bahwasanya malaikat setiap malaikat mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan di pondok ini setiap kali malaikat mendengarkan bacaan solawat atau dikir yang terdengar dari pondok pesantren ini begitu juga ketika mendengar lantunan bacaan-bacaan ilmu yang diperdengarkan oleh para santri-santri atau setiap ada majlis ilmu di sini maka malaikat akan selalu senantiasa menuliskan segala bentuk segala pahala yang diberikan kepada para waqifin orang-orang yang telah mewakafkan tanah dan juga kepada pendiri pondok ini yang tidak ada yang tahu kecuali Allah berapakah yang ditulis di lembaran-lembaran tersebut terter下來 kemudian ramai Selamat menikmati Allah'u تعالى بكرامة الدنيا والآخرة لأنها أنجبت لنا شاباً كريماً واعداً وسيداً حاضراً ناشطاً يقوم على هذه الأمانة بصدق وأخلاص فقد طاب الأصل وطابت السمرة فأكرم الله هذا البيت الذي له منة علينا والذي له منة على دعوتنا أكرم الله هذا البيت وبقي بإذن الله عامراً بالإيمان يعطينا كل يوم خيراً جديداً ومجداً تليداً لتبقى أنوار محمد صلى الله عليه وسلم عابقةً في الوجود وليبقى نوره يملأ الدنيا من خلال هؤلاء الدعاة الذين أخلصوا قلوبهم لله وأخلصوا عملهم لله تبارك وتعالى فهنيئًا لكم في هذا المعهد المبارك الميمون بهذه المسيرة الكريمة التي تُشرِّف كل مؤمن وتُشرِّف كل مُخلِص فبارك الله بكم وسدَّد الله خطاكم أيها السيد الفاضل الكريم السيد أحمد محروس حرسك الله وأيدك الله ونصرك الله وأعانك الله وجعلك قرة عين لوالدك وقرة عين لوالدتك وقرة عين لكل من أحب الإسلام وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau juga mengaturkan rasa hormat dan juga mengaturkan salam mengaturkan rasa terima kasih begitu juga merasa sangat mulia merasa sangat bangga kepada ibu ibu nyai yaitu istri atau pendamping dari Pak Bapak Kiai yang senantiasa mendampingi pendiri pondok ini semoga dipanjangkan umurnya semoga selalu dibimbing olehnya semoga dijaga kesehatannya oleh Allah dan semoga dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan dunia dan akhirat karena menurut dia ibu nyai telah melahirkan seorang pemuda yang baik yang cerdas yang rajin dan juga selalu berusaha untuk berusaha dengan jujur dan dengan ikhlas untuk menjaga risalah kenabian untuk meneruskan dakwah Rasulullah sehingga menerangi semua segala arah yang belum diterangi oleh Nur Muhammad beliau juga mengatakan semoga Allah memuliakan keturunan ini keluarga ini yaitu keluarga pendiri begitu juga pendampingnya yaitu bunyai kemudian kepada putra-putranya semoga keluarga ini selalu dimuliakan oleh Allah dan semoga keluarga ini selalu ramai oleh keimanan artinya keluarganya diisi oleh keimanan dan selalu memberikan manfaatan bagi Islam maka beruntunglah bagi kalian yang bisa mesantren di sini yang bisa mempunyai hubungan spesial dengan keluarga-keluarga tersebut karena mereka insya Allah mereka adalah orang-orang yang ikhlas kemudian kepada Kiai Ahmad Mahrus semoga engkau dijaga oleh Allah semoga engkau ditolong oleh Allah semoga engkau dijadikan penyejuk hati bagi ayahmu dan juga bagi ibumu begitu juga bagi semua umat Islam terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton salallahu altyazagh dan juga apoi dan juga salam rokok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada perjalanan saya kali ini kedatangan saya kali ini adalah karena mendapat undangan pada acara peringatan 100 hari NU setelah itu saya juga mengunjungi beberapa pondok pesantren dan jika Allah menanyai saya bagaimana kamu mendapati Indonesia bagaimana menurut kamu tentang Indonesia maka saya akan menjawab Ya Allah saya mendapati Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang mencintaimu dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai Rasulmu dipenuhi dengan orang-orang baik dipenuhi dengan orang-orang yang yang ramah yang menerima ilmu yang mencintai ilmu Ya Allah semoga mereka dimuliakan orang-orang Indonesia bangsa Indonesia dimuliakan oleh Allah laki-laki mereka perempuan mereka anak-anak mereka semoga Allah selalu memuliakan orang-orang Indonesia ayuhu 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah